Buntuh serta tertekan memaksa seorang ibu tunggal memacakan bendera putih di hadapan rumah sebagai tanda meminta pertolongan daripada orang sekelilingnya Rohaya Cik Samah 50 berkata dia bertindak sedemikian kerana keadaannya yang semakin kekurangan uang simpanan untuk meneruskan kehidupan seharian malah turut kehabisan beras sejak tiga hari lepas Rohaya yang tinggal bersama anak perempuan bungsunya, Amalina Kemardin 14 berkata mereka hanya mengisi perut dengan biskut serta sumbangan makanan seperti kek yang diberikan jeran sejak terputus bekalan beras Saya pasang bendera putih selepas adik perempuan suruh berbuat demikian sebab saya selalu ceritakan masalah dialami kepadanya Jadi dia sarankan kepada saya gantung bendera putih supaya ada orang akan datang untuk tolong Ikutkan saya pun tidak tahu mengenai kempen bendera putih ini Alhamdulillah selepas saya gantung ada pihak yang datang menghulurkan bantuan Katanya ketika ditemui pemberita di rumahnya hari ini